Kata al-imam syafi'i, kalau anda ingin menguasai dunia, maka dasar pertamanya itu Amal yang dibimbing oleh iman yang bisa melahirkan taqwa disebut dengan salih Dari sini muncul rumusan iman dan amal salih Dan perpaduan iman dan amal salih ini melahirkan apa yang disebut dengan taqwa Kalau sudah dapat taqwa, maka akumulasi kebahagiaan, kenyamanan, ketentraman dalam berkehidupan Di semua dimensi dan ruang berkehidupan, baik di dunia, di alam kubur, sampai ke akhirat kalah Itu selalu memancarkan kesempurnaan dari kebahagiaan dan ketentraman Itu yang kemarin telah kita bahas, telah kita uraikan Dan sekarang tinggal tahapannya secara individu Kemudian berkeluarga dan bersosial Bagaimana menerjemahkan taqwa itu dalam konteks kehidupan secara personal Sehingga menjadi pribadi yang bertakwa Kemudian keluarga yang dihiasi dengan pesona taqwa Suaminya bertakwa, istrinya bertakwa, anak-anak demikian Dan itu lebih tinggi nilainya dibandingkan dengan keluarga cemara Keluarga taqwa itu lebih tinggi nilainya Cemara kan masih butuh lampu Baik, taqwa itu punya sinar sendiri Punya sinar sendiri Kemudian jika semua keluarga sudah baik Otomatis kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara pun Itu pasti akan baik Secara individu Kematangan untuk mendapatkan taqwa itu bisa dilatih dalam tiga hal Tiga ini Minimal kita bisa memahami dengan baik Melatih dan mempraktekannya Maka insya Allah Semua tahapan kehidupan yang kita lalui Jadi kita itu akan mengalami setiap fase, etapa kehidupan Apapun tujuan yang akan kita raih Itu selalu menempuh jalan Dan fitrah kehidupan mengajarkan Di setiap jalan yang kita tapaki Tantangannya selalu berbeda Sejauh mata memandang dari sini Terlihat gerbang depan Jangan dikira begitu memandang sampai ke gerbang depan Tidak Mesti jalan dulu Dan di setiap jalan kan tantangannya berbeda Begitu antum jalan sedikit Pengen lihat ke sebelah kanan rumah belum jadi Tengok kiri bisa berbeda Jalan lagi terus Lihat gedung ke AI Terus sampai ke depan itu selalu berbeda Itulah hidup Dan hidup kita itu Bukan hanya sampai gerbang depan Tapi kita akan terus melalui Dalam setiap tahapan kehidupan Cuman citranya Itu yang penting untuk kita baca Paham ini Insya Allah Semuanya akan lebih mudah Yang pertama desainnya adalah Kita harus memahami Bahwa implementasi dari iman itu Yang melahirkan amal soleh Pokoknya adalah ibadah Dan dasar dari ibadah itu Yang paling pokoknya adalah solat Maka dari itulah kemudian Solat itu menjadi ibadah yang paling pokok Yang mengikat secara personal Ingat ya Mengikat secara personal Tidak bisa diwakilkan Afanahi Saya ada kegiatan besok subuh Nitip dulu solat subuh ya Gak bisa Oh gak bisa diwakilkan Kalau gitu nitip absen sahum malaikat Tidak Mengikat Wajibnya Ain Mengikat pada setiap personal Ain itu setiap personal Setiap individual Kenapa dipaksa untuk melakukan Karena ternyata Ini kan pokok yang mengantarkan Pada pancaran takwa Pokok yang mengantarkan Pada kebahagiaan Karena itu panggilannya Seperti sering saya ingatkan Itu selalu diperdengarkan Dengan puncak kebahagiaan Dan kesuksesan Ketika anda bertanya Kenapa solat Entengnya Dan kadang-kadang Melenting suaranya Mu'adzin mengatakan Haya ala solat Anda tanya kenapa Haya ala falat Dari yang paling syahdu Sampai yang paling melengking Suaranya Kalau sudah sampai sedemikian Vibrasinya belum menyentuh Jiwa kita Dengan cara apa lagi Mesti dipanggil Dan dahsyatnya kan Saring panggil-panggilan tuh Diingatkan dari berbagai sisi itu Nah ini dasarnya Jadi itu yang menyebabkan Rahasianya Filosofinya Kenapa sih kita dipaksa Solat Ternyata Semua feedbacknya itu Kembali ke kita Allah itu Tidak butuh Dengan rukunya hamba Tidak butuh Dengan sujudnya hamba Tapi ruku dan sujud Itu yang menjadikan Hamba itu Mendapatkan kebahagiaan Dan kesuksesan Dan Allah itu Dengan sifat rahmannya Karena mahasayang Ingin hambanya bahagia Paham sampai disini ya Karena itu Di pertemuan yang lalu Kita telah turunkan Solatnya diwajibkan Lima waktu Maka pancaran Kebahagiaan Takwanya pun Itu ada lima Seperti yang Sudah kita tuliskan Dan masih bertahan Di papan tulis Satu sampai lima Jelas ya Baik Silahkan dicek Bagi yang baru bergabung Dicek kembali Dan saya kira Tayangan pertemuan lalu Masih ada Dan bisa diakses kembali Di youtube Kemudian setelah ini Aspek ibadah Ini baru contoh satu ya Baru satu contohnya Nanti hal lainnya Bisa kita lengkapi Kita masuk kepada Kebagian yang kedua Di pertemuan lalu Aspek pengetahuan Ini pun Tidak akan lepas Dari yang pertama Seperti kemarin Kita simpulkan Kata al-imam Asyafi'i Kalau anda Ingin menguasai dunia Maka Dasar pertamanya itu Ilmu Kalau anda ingin mendapatkan Kemuliaan akhirat Itu pun dasarnya ilmu Apalagi ingin keduanya Itu bukan hadith ya Itu kalam Al-imam 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 Asyafi'i Jelas ya Dan menariknya Bekal pertama Seperti yang penting Saya sampaikan di pertemuan lalu Bekal pertama yang Allah berikan Kepada Adam A.S Ayah moyang kita Saat ditugaskan Menjadi khalifah di bumi Dan difiralkan misi ini Di kalangan penduduk langit Itu bekal pertama Yang diberikan apa? Pengetahuan Kur'an surah kedua Ayat 31 Nah Ilmu pun Tidak bisa dipisahkan Dari taqwa Seperti kemarin Telah kita bahas Bahkan Kalau ingin mendapatkan Lompatan pengetahuan Tambahan pengajaran Dan cepat dipahamkan Oleh Allah Dengan firasat yang sangat tinggi Maka dasarnya taqwa Itu yang dimaksud Di akhir ayat 282 Di surah Al-Baqarah itu Dan tingkatkan taqwamu kepada Allah Maka Allah akan berkenan Menambahkan tambahan pengetahuan Memulai ilmu itu Lewat iman Makanya saya sering katakan ya Kalau ingin memulai mengaji Mengaji itu Kalau saya ingin Tambah literasinya Atau luaskan diksinya Jangan batasi Dipahami dengan pemahaman Membaca Al-Quran saja Tidak Mengaji itu Mengkaji Baik itu Kepada firman langsung Dalam Al-Quran Atau terapan Makna-makna Al-Quran Dalam bentuk pengetahuan yang luas Anda boleh Silahkan Ambil jurusan tafsir Hadis Fiqih Usul fiqih Tarikh Atau jadi insinyur Di arsitek misalnya Di fisika Di kimia Di bisnis Silahkan Tapi kalau Anda ingin mendapatkan Lompatan pengetahuan Kuat pengetahuannya Cepat paham Dan sulit lupa Maka hal pertama yang harus dilakukan Adalah kuatkan iman dulu Karena sebelum Allah Mengangkat derajat orang berilmu Itu imannya dulu yang dikuatkan Itu yang dimaksudkan di Quran Surah Al-Muja adalah Ayat 11 yang kemarin Telah kita tuntaskan pembahasannya Sampai kepada titik Yorfa'illahul ladhina amanu minkum Walladhina utul ilma Derajat Jadi imannya dulu Baru kemudian Ilmu Dan mohon ingat ya Ingat pesan ini Dan tanamkan dalam jiwa kita Mulai setiap apapun dengan ilmu Ya Setiap apapun dengan Ilmu Karena bertawahid pun pakai ilmu Fa'alam annahu la ilaha Illallah Dan mulailah setiap ilmu dengan iman Bagaimana memulai dengan iman Pancaran iman itu kan La ilaha illallah Masih ingat Ya kan Iman itu kan ketika diungkapkan lewat disan Keluarnya kalimat La ilaha illallah Artinya Niatkan semua karena Allah Walaupun anda belajar di pelajaran umum Niatkan lillah Itu begitu keikhlasan Mengakar dalam jiwa Dan membimbing kita untuk belajar Maka demi Allah saya katakan Akan terjadi percepatan Pengetahuan Nanti cara belajarnya pun akan berbeda Bukan hanya sekedar duduk Dengar Setelah itu selesai pulang Tidak Nanti ada hasrat kita Ingin memahami apa yang dipelajari Kalau tidak percaya silahkan Ketika iman meningkat Cara belajar pun akan berbeda Ketika iman meningkat Cara belajar akan berbeda Anda tidak akan mencukupkan dengan datang Atau hanya yang menghadirkan tawa Tertawa boleh Tapi kalau semakin banyak tawanya Semakin sedikit pemahamannya Rasanya rugi Tidak terlampau banyak kita dapatkan Nah ini cara belajarnya akan berbeda Akan terjadi perubahan pada diri kita Itulah ilmu yang disupport dengan Iman Bagian ketiga Yang kemarin Sempat kita tangguhkan Untuk dibahas di pertemuan kali ini Adalah persoalan Rizki Jadi kalau ibadahnya sudah bagus Ilmunya juga Sudah luar biasa kuat Dan rizkinya juga lancar Rasanya apalagi yang perlu dikhawatirkan Dalam kehidupan ini Jelas sampai sini?